Jangan lakukan sebuah pelajikan, meski hanya setelah berwajah ceria ketika kita bertemu dengan sahabatmu. Kenapa? Kata Nabi, Wajah manis, wajah ceriamu, ketika aku bertemu dengan sahabatmu, itu adalah saudar kamu kepada anda. Karena itu ya Fatiman, jadi jangan kecil hati, ya betul-betulnya buangnya pas-pasar, ya tempat-tempatnya kepada sahabatmu. Insya Allah, bahkan disampaikan dengan ucapan sahabat, itu pun juga bagian dari sahabatmu. Beliau menjelaskan sebagainya, ada satu peristiwa yang menarik di Fatiman, di zaman Nabi Isa, Ketika negaranya dijajar oleh orang-orang Nabi, saat itu, banyak diantara para lelaki-lelaki yang tidak mau tinggal di rumah saat itu. Ini, berita ini disampaikan kepada pegidana Nabi. Kenapa para lelaki-lelaki tidak disampaikan di rumah? Karena mereka ini dijadikan pekerja-pekerja Nabi oleh tentang orang-orang Nabi. Bekerja, tapi tidak digajik. Makan pun kadang mengeri, kadang tidak. Akhirnya, para istrinya terlantar. Anak-anaknya terlantar, karena tidak ada yang beri naftar pada dia. Karena lelaki-lelaki yang disuruh bekerja Nabi, sebetulnya. Akhirnya, banyak api lelaki yang kabur dari kampung halamannya, Dari cari kehidupan di negara yang lain, supaya dia bisa dapat kehidupan. Tapi itu juga tidak mudah. Karena ketika mereka sudah dapat uang itu, masuk ke daerahnya, masuk ke kampung halamannya, Pasti di punang jalan mereka sudah diperas oleh tentara ruang. Akhirnya, tidak sedikit para wanita yang melancurkan diri saat itu. Banyak di antara mereka yang hanya untuk mempertahankan hidup. Bisa makan, bisa minum untuk anaknya. Dia malah turunkan diri saat itu. Lalu apa yang terjadi saat itu? Banyak di antara mereka ingin bertobat memulai kehidupan baru. Ada salah satu di antaranya, yang dulu, Wanita ini adalah orang-orang hidupan yang tentara rumah. Yang kemudian dia menguang dari situ. Menembus perjalanan pada pasir yang kandus dan panas. Semua tersebut, data dan airnya tinggal sendiri. Sampai ke situ, dia mau ngambil air, ternyata ada. Yang sedang ngambil air tadi, tiba-tiba seekor anji melirik-lirik di kakinya dia. Sampai akhirnya, seorang anji yang tak usah tadi. Lalu beri ke dunia. Berita ini, kejadian ini disampaikan kepada baginda. Lalu kata baginda tadi, Turun wahi kepada beliau bercinta tentang ini. Dan Allah berfirman. Karena ini waktu iman, pekerjaannya kecil, tapi nilainya luar biasa. Dosa-dosa dia bisa. Aku segala-gara memberi bimu sebuah anji yang tak usah. Beliau dosen agama di Efebio. Suatu saat hari Jumat itu, bergulang giliran COVID di Masjid Batak, di jalan Tahu. Kalau dahulu begitu naik ke atas jembatan Pasir Batik, berhenti lah mobil itu semua tidak jalan. Jadi, macam luar biasa. Kalau ada punya kotor, jemputlah saya kawan-kawan. Saya mau ke atas jembatan. Aduh, Pak, enggak ada. Ya, enggak sabar dulu. Doakan saya supaya rancang. Pakai Allah, turut tinggal beberapa menit lagi. Akhirnya sopir, dia mau percepat ke darah begitu sampai tangan saling. Dinyalakan lampu. Al-Fatihah itu dinyalakan karena dia ingin supaya tidak ada yang dapun. Begitu sampai di masjid batan itu, waktu itu rumah dia tutupnya seperti sekarang. Berpemandangan, setelah yang mencapai salam, lalu asli ini tiba-tiba terdengok pekir pencung wal biasa. Ini hujan. Ternyata betul. Tidak ada apaan kegiatan hujan. Pak, bu. Saat itu. Dia baru saja sepatu yang dia pakai. Apa? Ini kot basuh. Sama itu. Kepikir, ini yang luk disitu. Aku kasihnya sepatu basuh. Sepatu basuh. Wok, gimana itu? Mau terus ngajar lagi wakil tas kentik disitu. Dia enggak kelayak. Waduh, ngajar pakai sepatu basuh. Tuhan lagi. Dia tak ada di. Dia mikir. Akhirnya apa yang dia jadi? Kotbahnya dipersihkan. Solatnya pun juga sama. Solat jumat yang biasa. Baca yang banyak. Beliau baca yang pertama. Itu hujan masih terus. Mengguyur daerah itu. Dia segera ulang-ulang minta izin. Mau ngamankan sepatunya. Kalau ternyata semua sepatu yang awalnya semua berjajar disitu, bercaturan, sudah hilang semua. Tuhan dari anggota yang ingin sholat jumat aja disini. Begitu sampai disini hujan besar. Lalu pak itu dengan kakinya dia pendampin semua sepatu. Sendal itu berlip. Tumpah lumpuh disana. Menanggap yang ada disini. Alhamdulillah. Tapi dia harus bikin juga baiknya. Dia ngambilkan sepatu. Turun. Dia cari-cari sepatu. Alhamdulillah. Kering senar sepatunya ada disini. Jasa siapa dia? Jasa seorang yang turun dari pintu kita. Dan misalku dia juga menanggap. Biasanya. Semuanya sempah berdoa. Ya Allah. Selamat. Kecil. Sederhana. Dipendangin. Tapi milenya keluar. Maka dari itu selesai orang-orang ini. Saya ingin mengajakkan batu iman. Mari kita tumbuhkan di bulan syawal dan selanjutnya. Jangan anggapkan sebuah kebajikan. Begitu ada kesempatan. Ambil kebajikan. Di grup ini ada pengajian ya bayang? Ada pengajian. Bayangkan oleh bapak. Sebelumnya mungkin kita tumbuhkan kita tumbuhkan. Saya salut kepada peninggir ini. Karena mungkin dulu masih-masih. Kok baru terbentuk tahun 2017? Betul. Dan di malam masih. Bayangkan bapak. Ini. Ini karya-karya yang luar biasa. Jiwa maju sejak apa kabur? Allah. Membentuk silapur rohmi. Saya ingin mengucapkan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan habis ini. Ifatibah.